Intro Assalamualaikum semuanya Taipan asal Cina, Jack Ma dikabarkan menghilang sejak beberapa pekan terakhir Dugaan muncul setelah Ma tidak muncul pada episode terakhir ajang pesutannya Afrika's Business Heroes Ma yang harusnya menjadi juri dari acara Jack Ma Foundation tersebut dihapus dari halaman web penjurian Penyelenggara acara mengaku Ma memiliki kegiatan lain sehingga tidak menjadi juri Sudah sebulan lebih ia tidak menampakkan batang hidungnya di mana hal ini tergolong langka Karena selama ini Jack Ma senang menjadi pusat perhatian Berbagai pihak menduga ia bersembunyi atau menghindari pemerintah Cina Namun ada juga informasi yang menyatakan kalau dirinya sudah dihabisi Dugaan hilang muncul setelah Jack Ma memiliki masalah dengan Presiden Cina Xi Jinping Hal itu muncul setelah ia melontarkan kritik terhadap sistem regulasi keuangan Cina Pada 24 Oktober 2020 Jack Ma mendatangi konferensi keuangan Ban Summit yang digelar di Shanghai Ketika diberi kesempatan memberikan materi Jack Ma memanfaatkannya untuk mengkritik sistem keuangan Cina Mulai dari masalah regulasi hingga minimnya dukungan terhadap pendanaan inovasi Operasional Bank-Bank Cina pun tidak lolos dari kritik Jack Ma Ia menyebut mereka telah usang Dijalankan dengan mentalitas pegadaian Menurutnya Jika operasional Bank-Bank Cina bertahan seperti itu maka tidak akan mampu mendukung kebutuhan finansial di masa depan Kritik Jack Ma tergolong berani Dalam acara tersebut hadir pejabat-pejabat senior pemerintah Cina Salah satunya adalah Wang Pisan Figur dibalik administrasi keuangan Cina Selain itu Ada juga wakil Perdana Menteri Liu He Dia bertanggung jawab mengawasi kebijakan makroekonomi Cina Ketika Jack Ma mengkritik pemerintah Otomatis mereka menyampaikannya pada Presiden Xi Jinping Kritik itu dinilai telah mengusik Xi Jinping Kritik tersebut menjadi yang terakhir darinya sebelum ia dinyatakan menghilang Setelah dipanggil oleh regulator Cina Keinginannya membawa perusahaan N Group melantai di bursa pada November 2020 lalu kandas Regulator juga memerintahkan N Group untuk mengubah model bisnis mereka Dan kembali menjadi penyedia layanan pembayaran Jack Ma memang bukan orang sembarangan di Cina Ia memiliki gurita bisnis yang luar biasa Dan membuatnya menjadi salah satu tokoh kuat di negeri Tirai Bambu Bisnis Jack Ma meliputi Alibaba, Lazada, N Group, Yuko, Taubau, AliExpress, Tmall, dan Dingto Terima kasih telah menonton!